Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi, welcome to my channel, buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pake sayap ayam yang kecil-kecil banget dan rasanya tuh eno banget. Kalo kalian ga suka saus bumbu koreanya, kalian cukup ikutin resep tepung dari ayamnya, udah enak banget. Bener-bener wangi, crispy, pokoknya seenak itu. Dan ini bumbunya kita ga pake buah cujang, jadi kayak ayam korea ala lokal. Ini pasti gampang banget, bahan-bahan yang lirupah kalian pasti ada, bisa banget bikin resep ini. Aku udah ga sabar banget, ini bener-bener mas try ya. Kalian harus coba dan bisa banget buat yang lagi pengen jualan cekilan korea, bisa banget pake resep ini. Oke, langsung aja kita react step by stepnya. Stop dulu, sebelum kita masak-masakan korea, kita harus jadi orang korea dulu. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus pake perawatan biar kita putih, mulus, halus, cantik. Kalo orang korea pasti kayak gitu kan? Nah, bagi geng-geng yang kulitnya merasa kusam, seperti budukan, aku juga suka ngerasa begitu. Ya, karena apa? Kita kalo dandan tuh foundationnya pasti pengen lebih terang dari kulit kita. Eran-eran pada saat kita begini, kayak... Kenapa ini yang hitam, ini yang putih, bukan? Kayak zebra. Kita bukan zebra, kita manusia. Makanya kita butuh perawatan kulit. Nah, aku mau kasih tau, untuk jadi orang korea, seperti aku. Ah, apaan ini seperti aku? Aku aja orang korea. Gak apa-apa ya? Mau jadi orang korea, yang samurai kita harus pake perawatan dari Scarlet Whitening. Ini sebenernya aku udah sering banget pake. Kalo kalian ngefollow instagram aku, ini bukan kayak barang baru ya, udah kayak bertahun-tahun. Bahkan di youtube aku pun, aku udah pernah nge-review ini sekitar setahun yang lalu. Ini ada banyak banget dirilangnya. Yang pertama adalah body scrub-nya. Body scrub-nya itu bagus banget, guys. Dia milky banget tuh. Kayak gini, teksturnya tuh bener-bener kental banget. Dan bisa mutihin kulit kalian secara permanen ya. Jadi kalo kalian rajin scrubbing, tuh pasti kotoran-kotoran di kulitnya. Goodbye. Ini terkenal banget dari Scarlet, sabun-sabunnya. Dia punya tiga wangi. Tapi kalo buat aku, aku paling suka tuh yang orang umum. Ini belum lama sih, aku baru buka setelah 2-3 hari. Emang udah segini. Karena aku kalo pake, gak nyantai. Sabunnya harus banyak-banyak gitu ya. Biar cepet wangi dan putih. Nah, ini ada yang mango, ada yang cucumber. Kalo mango wangi mangga banget. Jadi kalo kalian suka fruity-fruity gitu, kalian pasti suka ini. Terus kalo yang cucumber tuh lebih ke segar, kayak fresh. Nah, kalo aku emang lebih suka wangi yang manis gitu. Aku suka yang ungu. Ini tuh udah lima gitu ya, wanginya. Ini kayak wanginya tuh fresh banget. Kayak wangi manis-manis gitu. Nah, ini kalo kalian mau jadi orang Korea, abis pake sabun ini, ini rahasianya. Adalah body lotion-nya mereka. Body lotion-nya gitu aman banget guys buat dibawa. Jadi kayak, kalian tenang aja, gak bakal kayak gini nih. Gak bakal masuk ke tas, ternyata ngecerat kayak gini. Karena dia bisa di-lock. Kayak gini. Gitu. Jadi ini aman banget packaging-nya buat dibawa-bawa. Nah, nih ya. Kita apalagi misalnya saya lagi di rumah pun harus menjaga banget kesehatan kulit kita. Jadi jangan gagah di rumah, terus budukan, malu tau. Nih aku mau contohin ke kalian kalo aku pake ya, sebelah. Pake ini, nanti kulit aku tuh jadi sama sama muka aku. Jadi putih. Nih aku pakenya yang charming. Kalo yang charming tuh wanginya kayak bakarat. Kalo kalian tau banget, terus bakarat. Bener-bener wangi bakarat. Ini yang paling terkenal sih dan paling favorit aku. Ini kuning aku udah segini. Segini pun kayaknya cuma berapa ya? Sebulan kali ya. Karena emang butuhnya gak banyak sih. Kayak satu spray aja tuh udah bisa mengutihkan dan menghaluskan kulit. Akan kalian harus dilihat before afternya. Tsadadadadadadadadadadaddy. Lihat gak sih? Buluk. Korea. Hanya gasteo. Saya buluk indida. Panjauh banget. Ini yang beforenya. Yang after cuma sekali pake satu pump doang. Itu bisa memutihkan seperti ini. Dan wanginya itu loh. Bener-bener wangi banget. Sumpah aku paling suka body lotion yang udah mutin. Terus wangi. kadang body lotion kaya gini tuh wanginya suka ga enak, kalo ini enak banget nih, kalian harus beli yang ini nih suka anakku yang charming, yang warna umum terus sabunnya juga tuh ada scrub-scrub kecilnya gitu tapi ga kasar, tapi kalo dipakai tuh membersihkan kulit banget pokoknya kalian harus cobain rangkaian dari Scarlet ini, dan ini harganya terjangkau ya hanya 75 ribuan aja, kalian bisa dapetin produk-produk ini di Scarlet kalian bisa nanti buka instagramnya, pasti linknya juga nanti di bawah pokoknya udah lengkap video ini bisa jadi orang korea, bisa makan korea oke sekarang langsung kita lihat resep ayam crispy korean chicken crispy oke ini dia bahan-bahannya, ini bahan homemade sauce gochujang ya, bahan lokal jadi kita ga pake gochujang, tapi nanti rasanya mirip kayak pake gochujang sekarang kita mau siapin marinasi ayamnya dulu disini aku pake sayap ayam yang bentuknya agak kecil-kecil emang sengaja karena semakin kecil tuh semakin crispy nanti dimakannya kasih sedikit garam, ga usah terlalu banyak tergantung jumlah ayam yang kalian mau pake lalu tambahin penyedap rasa ini sebenernya optional ya penyedap rasa cuma karena aku emang suka biar ada gurih-gurihnya gitu aku tambahin lagi penyedap rasa dan masukin lada disini aku pakenya merica hitam ya tapi mau pake lada putih juga boleh banget nah terus masukin bawang putih kita parut nah aku ga kasih jumlahnya karena tergantung ayam yang kalian pake berapa banyak disini aku pake sekitar 3-4 siung bawang putih ya aku parut kalo diparut tuh biar nanti flavor dari bawangnya lebih kerasa terus kita pijit-pijit ke seluruh permukaan ayamnya terakhir kita parut juga jahe jahe ga usah terlalu banyak secukupnya aja soal ada aromanya ini untuk menghilangkan bau amis juga pada ayamnya dan nanti pas lagi digoreng itu jadi wangi ada aromatik jahenya tuh bikin enak banget nah kalian pijit-pijit dulu ratain ke seluruh permukaan ayam baru kalo udah rata sekarang kita mau diamkan dulu sekitar 1 jam di dalam kulkas tapi mau 2 jam juga boleh sih semakin lama semakin enak sekarang kita mau bikin nih homemade sauce gochujangnya siapkan minyak boleh pake minyak biasa boleh pake minyak wijen tapi kalo aku lebih suka pake minyak biasa aja dan masukin 5 siung bawang putih yang udah kita potong kita udah cincang gitu nah masukin lagi jahe ini kita parut lagi jahenya secukupnya aja ga usah terlalu banyak kalo bawangnya udah mulai matang udah setengah matang gitu baru sekarang kita mau tambahin dulu sausnya ada 3 sendok makan saus tomat dan 2 sendok makan saus sambal lalu tambahkan setengah sendok makan saus tiram kita tumis sampai merata dulu nah lanjut kita masukkan 2 sendok makan kecap asin dan 4 sendok makan gula pasir dan ditambah 1 per 4 sendok makan penyedap rasa penyedap rasanya ini optional juga jadi kalian cobain dulu aja icip-icip kalo menurut kalian udah cukup asin ga usah ditambahin lagi penyedap rasa ya karena kita udah pakai kecap asin dan tambahin lagi lada atau black pepper ya black pepper juga secukupnya sesuai dengan selera nah disini aku pakai setengah perasaan lemon harus banget sih menurut aku pake lemon ini karena kalo engga rasanya kurang gimana gitu kayak kurang asem manis terus lemonnya nih yang bikin mengupgrade banget rasanya dan tambah 5 sendok makan air biar ga terlalu kental sausnya dan tambahin lagi aku buat kecap asin yang udah gak tau dan tambahin aku buat kecap asin dan tambahin Terakhir untuk membuat tepung Biar bikin tepung krispinya Kita pakai 2 sendok makan tepung terigu Ditambah 2 sendok makan tepung maizena Dan 2 sendok makan tepung beras Gampang kan? Dan kasih sejumput penyedap rasa Sedikit aja ya Karena ayam kita sebenarnya sudah asin Jadi luarnya jangan terlalu asin Nah ayam yang sudah kita keluarkan Dari kulkas yang tadi sudah dimarinasi Langsung kita taburi tepung Nanti kalau sudah merata Kalian agak dikocok-kocok sedikit gitu ya Biar tidak ada tepung yang menggumpal Langsung masukkan ke dalam minyak panas Proses menggorengnya ini bukan hanya sekali Tapi double fried ya Jadi 2 kali Jadi pertama digoreng dulu ayamnya Kalau sudah mulai mateng Sudah setengah mateng ya Setengah mateng menuju mateng Kalian bisa tiriskan dulu Nanti kalau sudah ditiriskan Baru kita goreng lagi untuk kedua kalinya Nanti goreng yang kedua ini nih Yang bikin kulitnya jadi benar-benar crunchy Crispy enak banget Ini kita tiriskan dulu Baru kita goreng lagi Gampang banget kan bikinnya Ini ayamnya benar-benar aromatik banget Dan sedap banget rasanya Tanpa ditambahin saus pun Sebenarnya ayamnya udah enak banget Dimakan pakai nasi Jadi kalau yang buat anak-anak kecil Nggak usah ditambahin saus Menurut aku bikin ayam crispy wingsnya aja Ini udah enak banget guys Tuh Crispy and golden Nah biasanya Kalau bikin Korean chicken itu Saosnya bisa ditumis langsung sama ayamnya Tapi kalau aku kurang suka Karena sausnya jadi terlalu overpowering Dan ayamnya jadi nggak crispy Jadi kalau aku bilang Mendingan diolesin aja pakai kuas Kesodo permukaan ayamnya Baru nanti terakhirnya Kita taburi dengan wijen Jadi deh Korean crispy chicken Kenal aku Bahan-bahan lokal Tapi rasanya fantastis sekali Selamat mencoba Saatnya aku mau makan Ini kalau misalnya Kalian pakai bumbunya Nggak langsung diolesin disini Misalnya mau dicocol Itu ayamnya bakal crispy banget Tapi walaupun dikasih saus pun Ini udah didimin hampir sejam Masih tak crispy Nggak usah takut Gumbunya tuh asem, manis, pedas Enak banget Aku jujur ya Keluar sambil nungguin kamera setting Aku udah makan buah Saking kayak udah gak sabar Enak banget Enak Di pagi Makanya pakai nasi Udah gak perlu beli lagi guys Mending bunyi aja di rumah Dan kalau bikin di rumah Kalian bisa puas Bumbunya Sebanyak yang kalian mau Kedasnya bisa diatur Ini yang kita dengerin bunyi ayamnya Hmm Jami Gak banget Sambil makan Luar banget Karena kan kalau beli Sudah keburukin Udah keburukin Udah Masih rasanya Bumbu-bumbu enak Nahal Ini murah banget Mau dielah Cuma pakai sawah Hmm Tuh ayamnya Kulit garing Tapi luarnya Berbumbu Super sedap Hmm Hmm Gila Ini sih udah bukan mas try lagi Gimana Gimana Tadi udah liat aku makan ayamnya gila Healer banget Semiller itu Kayaknya baru bikin Aku udah pengen bikin lagi Eh Enak banget buat cemilan Ayamnya tuh si tepungnya Rasanya bener-bener seguri Ada wangi-wangi jahenya Wajib lagi coba Nanti kalau udah sempet terikuk Tag ya Dan mention aku di other social akun aku Dan instagram aku Aku bener-bener nungguin banget Hasil ayam korea ala kalian Dan Jangan lupa untuk like Share this video Also subscribe to this channel Thank you for watching Dan jangan lupa kasih komen di bawah Mau ide-ide resep apa lagi Boleh banget Aku selalu baca kolom komen Thank you for watching I'll see you on my next one Bye-bye